Bab 308 Serangan Otak Berhenti Ada teriakan ringan, kedua wanita itu menghentikan tangan mereka dan menoleh ke belakang, mereka melihat seorang wanita berambut pendek dengan celana ketat berjalan mendekat. Apa? Apa kamu mau bersikap lembut? Apa kamu tertarik dengan ketampanannya? Wanita berambut pendek itu melirik mereka berdua, lalu ke Dante dan berkata dengan lembut, di kapital, kalian harus hati-hati, jangan bikin masalah dan lakukan saja tugasnya. Ayo pergi. Setelah dia berbicara, dia menyalakan sebatang dupa dan berjalan ke vila. Kedua wanita itu saling memandang, dengan cemberut mererka menendang Dante dan mengikuti setelah juga mengumpat beberapa kata. Segera, mereka menemukan kamar tidur Sakuya, saat itu Sakuya sedang tertidur, salah satu dari mereka mengeluarkan karung goni dan ingin memasukkannya. Tapi saat mereka bertiga hendak bergerak, tiba-tiba terdengar tawa kecil dari pintu kamar. Hel, pekerjaan kalian agak terlalu kasar, ya. Karung goni seperti itu tidak tembus udara, bukankah dalam waktu singkat setelah dimasukkan dia akan mati lemas? Hah? Ini masuk akal? Bukan. Mereka bertiga mengangguk tanpa sadar, kemudian mereka segera sadar, mereka tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat bayangan hitam di pintu kamar. Segera setelah itu, lampu di ruangan itu menyala dan Dante terlihat mendekat. Kau, kenapa bisa? Kedua gadis itu tampak ketakutan dan berteriak, barusan kamu jelas-jelas sudah kita serangi, bukankah seharusnya kamu tidak bangun dalam dua jam? Kamu, itu hanya jurus sederhana, tapi kalian bangga sekali. Dari mana datangnya kepercayaan diri kalian? Setelah menyindir, Dante menatap wanita berambut pendek itu dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Cek cek, kamu benar-benar gigih, ya. Bukan saja kamu tidak belajar dari kegagalanmu sebelumnya, tapi kamu juga lebih berani karena membawa orang untuk membunuhku. Benar, wanita berambut pendek itu adalah Akane yang pernah bertemu Dante di spa. Tebak, akankah kali ini aku membiarkanmu pergi? Merasakan niat membunuh dalam kata-kata Dante, ekspresi Akane berubah dingin, dia melambaikan tangannya dan menembakkan selusin jarum perak ke arah Dante sambil berteriak keras. Lawan kita berbahaya, ayo serang bersama. Dante tersenyum dan dengan mudah bisa menghindari jarum perak Akane dalam sekejap mata, lalu muncul seperti hantu di depan dua wanita cantik berkimono. Kesempatan bagus. Kedua gadis itu langsung gembira. Kekuatan mereka tidak tinggi, jadi mereka hanya bisa melakukan sihir dan ilusi dari jarak dekat. Jarak Dante yang begitu dekat tidak diragukan lagi memberi mereka kesempatan yang sangat baik. Jadi payung kertas di tangannya berputar lagi dan matanya sekali lagi memancarkan cahaya merah jambu dan abu-abu. Di bawah serangan bersama keduanya, Dante kembali tercengang dan gerakannya juga membeku, baru setelah melihat Akane dia menghela nafas lega. Tapi sebelum dia bisa menghembuskan seluruh nafasnya, mata Dante meledak menjadi cahaya emas pucat dan kemudian terdengar keduanya menjerit kesakitan dan kemudian jatuh lemas ke tanah. Keduanya mengeluarkan air mata darah, mulut berbusa dan kejang, mereka sepertinya kehilangan kesadaran. Kamu, apa yang kamu lakukan pada mereka? Dante mengangkat bahu dan berkata, tidak ada, mantra mereka berdua berdasarkan pada pelepasan kekuatan mental, ketika kekuatan mental target jauh lebih tinggi daripada mereka, mereka pasti akan terkena serangan balik. Akibat dari serangan balik adalah serangan otak, menjadi sama sekali tidak berguna. Kamu, Akane menjadi marah ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengeluarkan jarum perak lagi di tangannya dan segera hendak menusuk jantung Dante. Akanku bunuh kau. Tapi begitu kata-kata itu keluar, Dante mencekik lehernya sehingga dia tidak bisa lagi bergerak dan perlahan mengangkatnya. Membunuhku. Apa kamu punya kekuatan untuk melakukannya? Merasakan sesak nafas yang semakin intens, Akane benar-benar menyerah, dia bahkan tidak meronta, setelah tersenyum sedih, dia menutup matanya dan menunggu untuk mati. Tapi dia langsung dilempar ke tanah dan dia tidak bisa lagi merasakan niat membunuh Dante. Dia membuka matanya dan menatap Dante dengan heran setelah terbatuk-batuk. Bab 309 Jebakan Sagara. Kamu tidak akan membunuhku. Tidak. Kenapa? Dante. Apakah ada orang yang pernah bilang kalau kamu itu terlalu bawel? Emangnya perlu alasan untuk mengampuni seseorang? Apakah kamu juga butuh alasan saat kamu menghentikan dua wanita itu di depan gerbang villa untuk menyelamatkanku? Kamu juga tidak mungkin kasih tahu mereka kalau kamu suka aku, kan? Mata Akane tiba-tiba menjadi dingin, lelukonmu sama sekali tidak lucu. Heh. Kau tahu itu juga. Kalau begitu jangan banyak omong, cepat keluar dari sini. Akane langsung tertegun terdiam dan setelah menatap Dante sekali lagi, dia menarik napas ringan, mengangkat kedua temannya, hendak melompat keluar jendela dan pergi. Jangan pikir aku biarkan kamu pergi lagi kali ini karena berterima kasih kamu tahu, bagi kita berdua misi adalah kehidupan dan aku akan datang lagi. Oh ya, bisakah nanti kamu bawa orang yang lebih kuat? Meskipun dua wanita ini jauh lebih kuat dari kakak seniormu, mereka sebenarnya tidak cukup hebat. Mendengar ini, Akane yang baru saja melompat keluar terhuyung-huyung dan hampir berteriak marah. Dia mulai memaki di dalam hati. Negeri Arabia penuh dengan para master dan kapitel adalah tempat terlarang bagi para ninja negara Zakura. Beberapa ninja yang sangat kuat pun tidak berani menyelinap masuk, bahkan ninja atas juga tidak berani menginjakan kaki di sini. Jadi orang terkuat yang dikirim untuk menjalankan misi kali ini hanyalah ninja tengah dan dua orang yang sudah berubah menjadi demensia meskipun tidak terbunuh. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Setelah kembali, Akane ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum melaporkan kepada gurunya bahwa misinya sudah gagal lagi dan dua orang lainnya hilang. Namun setelah gurunya mengetahuinya, dia tidak sernarah sebelumnya, tapi menghiburnya. Akane, jangan khawatir. Aku sudah habiskan banyak uang untuk mengatur pasukan bayaran terkuat dan mereka akan cari waktu terbaik untuk menyerang. Tugasmu selanjutnya adalah bahwa mereka kembali ke negaranya setelah berhasil, kamu paham? Ya guru, aku paham. Keesokan harinya, di gedung grup farmatopanan, Savena bekerja lembur dan begadang semalaman untuk mengerjakan dokumen. Di dalam hatinya, dia masih mengkhawatirkan konferensi peluncuran obat baru yang akan diadakan beberapa hari lagi. Meskipun resep gratis Dante membantu menyelesaikan banyak masalah, tapi Savena masih punya masalah tentang investasi tahap awal yang cukup besar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika kumpulan obat baru ini dapat diluncurkan dengan lancar, seluruh grup farmatopanan akan sukses dan bahkan bisa menjadi nomor satu. Pada saat itu, Savena bisa langsung berhenti bekerja dan menyerahkan grup farmatopanan yang berada dalam situasi yang baik kepada Sagara. Tapi jika ada satu kesalahan kecil, maka grup farmatopanan akan langsung mengalami defisit keuangan, menyebabkan krisis yang lebih besar daripada ketika ayahnya meninggal. Setelah buru-buru meminum secangkir kopi, Savena baru saja bangun dan mengenakan pakaiannya dan ingin pergi ke pabrik lagi, ketika Kaina bergegas masuk dengan panik. CEO Tafazil Ada masalah Savena membeku sesaat, tanpa sadar mengencangkan hatinya. Ada apa? Ada masalah dengan obat baru itu? Tidak, ini bukan obat baru. Ini Sagara Sagara Savena mengerutkan kening dan berkata, bukankah dia sedang berpikir dan berdiam di kamarnya? Apa masalahnya? Dia-dia akan bunuh diri dengan meminum racun. Apa? Kaina mengangguk dengan cepat, aku serius. Dua hari yang lalu dia bilang padaku kalau dia merasa sangat tertekan. Seakan-akan seluruh dunia meninggalkannya dan dia punya keinginan untuk mati. Awalnya aku kira itu cuma lelucon dan tidak menganggapnya serius, tapi barusan dia mengirimi aku banyak pesan, lihat. Saat dia berbicara, dia menunjukkan kepada Savena beberapa pesan yang dikirim oleh Sagara. Sebelum Savena selesai membaca, wajah cantiknya menjadi pucat dan terjatuh, Kaina buru-buru mendukungnya setelah terhuyung-huyung beberapa langkah. Melihat dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Sagara, Kaina berkata lagi, tidak ada gunanya, karena Sagara mematikan telepon. Barusan aku sudah coba meneleponnya dan tidak dijawab. Bak, ponsel itu jatuh ke tanah dengan keras. Savena yang selama ini dikenal sebagai wanita yang kuat dan tenang, sekarang dia benar-benar panik. Bab 310 Kecelakaan Mobil Karena Savena yang sudah pernah mengalami banyak tekanan, membuatnya mampu untuk tetap berpikir di saat krisis, jadi dia segera mengangkat ponselnya dan menelepon Dante. Menurutnya, jika ada satu orang yang bisa menyelamatkan Sagara saat ini, itu pasti Dantel. Melihat hal tersebut, Kaina langsung berkata, C.E.O. Tafazi, kita tidak boleh membuang waktu. Aku akan segera minta sopir untuk siapkan mobil dan kamu bisa langsung pergi untuk jemput Dr. Suci Faith. Oke. Savena mengangguk dan Kaina segera berlari keluar. Telepon terhubung dengan cepat dan ketika Dante mengetahui berita bunuh diri Sagara, reaksi pertamanya adalah Savena sedang bercanda. Nona Tafazi yang cantik, jangan menggodaku. Adikmu tidak terlihat seperti orang yang bunuh diri begitu saja, kamu. Aku tidak bercanda. Savena tiba-tiba berteriak dengan marah, aku serius. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan adikku sekarang. Anggap saja aku memohon padamu dan selama kamu bisa selamatkan nyawa adikku, aku akan berikan segalanya. Jika kamu mau menikah denganku, kita akan segera menikah tapi kalau tidak, aku akan langsung berikan akta nikah itu hari ini. Dante, aku mohon. Dante membeku sesaat, menyadari keseriusan masalah ini dan segera mengangguk tanpa ragu. Baiklah, aku berjanji, aku akan melakukan yang terbaik. Di mana kamu sekarang, aku akan menjemputmu dan pulang bersamamu. Di depan Universitas Kapital. Setelah panggilan berakhir, Dante melihat ke arah Sakuya sambil berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk menelpon Miller, memintanya segera datang ke Universitas Kapital untuk melindungi Sakuya, untuk menghindari bahaya seperti sebelumnya. Di sisi lain, Safena buru-buru turun dan masuk ke mobil. Ketika Sopir hendak pergi, dia tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan berkata kepada Kaina di luar mobil, Kaina, kamu juga masuk ke dalam mobil. Apa? Ceo Tafazi, aku. Orang terakhir yang dihubungi Sagara adalah kamu, yang berarti dia sangat mempercayaimu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Sagara. Mungkin dia akan menghubungimu lagi. Ayo cepat masuk ke mobil. Kaina ragu lagi, tapi setelah melihat kerutan Safena semakin dalam, dia mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Setengah jam kemudian. Setelah menjemput Dante, Safena berulang kali mendesak Sopir untuk menambah kecepatan, mengabaikan aturan batas kecepatan dan lampu merah. Rasanya seperti akan terbang. Dante duduk di kursi depan, mengernyitkan dahi setelah merasakan badan bergetar. Sambil menghibur Safena, dia meminta pengemudi untuk memperlambat laju mobil. Tapi dalam 2 atau 3 detik, Sopir itu berseru. Oh tidak. Rem mobil ini tidak berfungsi sama sekali. Apa? Dante benar-benar kaget dan keringat muncul di dahinya dalam sekejap. Kecepatan mobil saat ini sudah melonjak hingga lebih dari 150. Jika menabrak, ini benar-benar akan jadi mimpi buruk karena mobil akan hancur dan mereka semua mati. Jangan panik. Setelah berteriak dengan keras, Dante langsung menyalakan rem tangan untuk mencoba memperlambat mobil dengan cara ini, tapi segera menemukan bahwa rem tangan sama sekali tidak berfungsi. Dan kondisi jalan perlahan menjadi lebih rumit, mengandalkan keterampilan Sopir untuk menghindari pembatas, membuat banyak mobil yang terpengaruh dan mengalami kecelakaan. Ini-ini. Sopir berusia 30 tahun itu juga semakin panik. Safena meraih pegangan pintu dan bertanya dengan cemas, Apa yang terjadil kenapa mobil bisa menjadi seperti ini tanpa alasan? Sopir itu juga panik. Ceo Tafazi, Aku, aku tidak tahu mobil ini baru saja diservis kemarin dan baik-baik saja ketika aku menyerahkannya pada Sekretaris Enzil tadi malam. Sekretaris Enzil. Itu artinya Kaina, kan? Safena dan Dante langsung menatap Kaina di kursi belakang. Terlihat bahwa matanya terpejam pada saat ini, dia menggigit bibirnya dengan keras selama beberapa saat dan air matanya mengalir deras. Dia masih bergumam pelan. Jika kalian tidak mati, Sagara yang akan mati. Maaf. Maafkan aku. Aku tidak bisa biarkan sesuatu terjadi pada Sagara, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Terima kasih.